Halo pemirsa langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Ovel kembali hari dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa pemerintah berencana menurunkan tarif pajak penghasilan final jasa konstruksi. Agenda tersebut tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan kedua atas PP No. 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dari penghasilan usaha jasa konstruksi. Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Herman Juwono, mengapresiasi langkah pemerintah yang hendak menurunkan pajak final jasa konstruksi. Herman mengatakan kebijakan tersebut akan menurunkan pertumbuhan sektor konstruksi dan properti. Terlebih, pemerintah sebelumnya sudah memberikan diskon pajak pertambahan nilai rumah tapak dan rumah susun dengan kriteria tertentu. Serta Bank Indonesia yang merelaksasi aturan down payment atau DP menjadi 0%. Di sisi lain pengusaha tidak mengkiri, penurunan PPA final jasa konstruksi akan menguntungkan proyek infrastruktur pemerintah yang bakal terus bertambah sering dengan upaya pembangunan dalam negeri. Ekonomi Senior Institute for Development on Economic and Finance, Annie Sirihartati, mengatakan, relaksasi tersebut bisa membantu cash flow sektor usaha konstruksi yang bermuara pada peningkatan daya beli para pekerjanya sebagai konsumen. Namun, otoritas pajak mesti melakukan sosialisasi kepada sektor usaha untuk mengimbau dengan pemberian insentif di masa pemulihan ekonomi saat ini. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Ya, pemeriksa di Marker Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, dinamika sektor konstruksi di tengah pandemi. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Mulki Talib yang merupakan Direktur Utama PT Fim Perkasa Utama TbK atau Kode Saham dengan EMP. Dan juga kebetulan baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia per hari ini. Langsung saja kita sapa. Pak Mulki, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah. Baik. Sehat. Terima kasih, Pak Mulki. Sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan sebelumnya kami ucapkan selamat terlebih dahulu, Pak. Mungkin setelah melalui beberapa proses di tengah pandemi, akhirnya hari ini FIMP tercatat di Bursa Efek Indonesia, Pak Mulki. Ya, ya. Alhamdulillah. Kita pagi ini baru listing jam 9 tadi dan Alhamdulillah performance yang kita harapkan hari ini tercapai. Baik. Pak Mulki, sebelum kita membahas IPO yang sudah dilaksanakan, bagaimana FIMP melihat dinamika industri konstruksi belakangan ini terlebih dengan adanya pandemi, Pak Mulki? Ya, dinamika konstruksi memang sekarang sedikit fluktuatif ya, Pak. Karena memang dengan pandemi beberapa tahun, sudah hampir setahun lebih ini kita mengalami penurunan. Namun, masih ada opportunity buat growth di area-area tertentu. Beberapa waktu lalu kita memang mengerjakan infrastruktur dan itu sempat mengalami penurunan. Tetapi kita fokus di area yang mana masih ada demand for growth, khususnya di permintaan jasa konstruksi untuk di daerah pembangunan housing, khususnya di affordable housing. Kita masih bisa untuk, istilahnya untuk survive, untuk mendapatkan positive cash flow lah, Pak, yang penting. Begitu, Pak. Baik, untuk FIMP tercatat di Bursa Efek Indonesia, ini masuk ke dalam sektor konstruksi. Pak Mulki, di tengah pandemi COVID-19, beberapa pelaku industri di sektor konstruksi mengalami tekanan yang cukup dalam, termasuk kepada emiten-emiten konstruksi yang sebelumnya sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, terutama untuk BUMN Karya. Ini mengalami terdampak yang cukup signifikan. Apakah ini juga dialami oleh FIMP tidak, Pak Mulki? Kita, mungkin karena kita bergerak di scale yang lebih kecil dari mereka, sehingga sluktuasi yang mereka alami juga akan lebih besar. Memang kami tidak memiliki proyek-proyek yang besar, namun ada beberapa proyek yang kini kami lakukan untuk meng-cover beberapa hal khususnya yang berdampak sama COVID-19. Seperti diketahui, perumahan atau housing memang salah satu primadona yang sedangkan melakukan untuk men-support stabiliti di era COVID-19 ini, Pak. Jadi memang marketing juga yang mereka, antara BUMN Karya yang besar-besar kan, infrastruktur yang memang heavy-heavy construction. Sedangkan kita memilih yang lebih cashflow-oriented, kita ada, pasti ada pembelinya gitu, Pak, walaupun agak panjang, tapi tidak sepanjang di infrastruktur. Baik, boleh dijelaskan, Pak Mulki, proyek apa saja yang dikerjakan oleh FIMP, seperti Anda katakan tadi, cukup berbeda dengan emiten-emiten BUMN Karya yang mengerjakan proyek besar infrastruktur? Ya, kami ada beberapa, satu proyek yang lagi on the way dan ada lagi dua proyek yang lagi on the pipeline, yaitu pembangunan housing di daerah Ciang Sana di Bogor, dan ada beberapa, ada satu area di Jakarta Timur yang kita lagi kembangkan. Maksud kami, dengan menyesuaikan daya beli dari masyarakat, yang sekarang memang terimpak sama COVID-19, namun kami berusaha untuk menyesuaikan produk-produk yang kami tawarkan, khususnya yang tadi saya bilang, affordable housing, rumah kecil, tidak terlalu mahal, sehingga tercitalah sebuah demand buat perumahan dan memudahkan pembeli untuk mendapatkan hunian-hunian gitu, Pak. Ya, ketika dari BUMN Karya, mengerjakan beberapa proyek konstruksi hanya melakukan pembangunan saja, Pak. Bagaimana dengan FVMP, proyek konstruksi yang dikerjakan hanya mengerjakan dari konstruksinya saja, sekaligus memenies, kemudian juga melakukan penjualan dalam hal ini, Pak Mulki? Ya, kita memang agak, baiknya dengan terlibat, khususnya dalam penjualan, Pak, kita bisa mengontrol kira-kira berapa cash flow yang kita inginkan gitu, Pak. Jadi, memang kan kalau di BUMN Karya, mereka mempunyai target dari proyek tersebut, tapi kalau di kami, kami bisa membuat sebuah prediksi yang lebih akur, karena kami tahu apa yang kami lakukan dan kebutuhan dalam cash flow kami lebih simpel dibandingkan sama yang karya, Pak. Tidak hanya membangun, tapi juga memanage secara keseluruhan begitu, Pak Mulki? Iya, begitu, Pak. Baik, sudah berapa proyek yang dikerjakan sampai sejauh ini oleh FVMP, Pak Mulki? Tahun ini kita mulai dua proyek, sekarang ada beberapa di tahun lalu kemarin pas pandemi kita juga mulai. Jadi, yang namanya pembangunan kita jalan terus, Pak. Walaupun tadi yang saya sempat tutarakan, speednya mungkin agak slow down, tapi kita positif, Pak, kita akan fokus di area housing, khususnya affordable housing yang memang demand growth-nya masih lumayan. Di mana saja, Pak Mulki, proyek yang dikerjakan FVMP? Ada di Ciang sana, Pak, di daerah Bogor, terus ada di Jakarta Timur, daerah Condet, sama ada beberapa area yang kita lagi kerjakan di Jakarta Selatan. Dengan jenis proyek yang sama begitu, Pak Mulki? Jadi, kami punya mixture proyek, Pak. Jadi, biasanya kami bikin dua yang affordable housing, maksudnya rumah-rumah yang murah, dan satu mungkin rumah yang menengah, perumahan yang menengah. Jadi, dari formula seperti itu, kita harapkan yang affordable housing ini akan men-support cash flow kita in the short run, tapi kalau yang menengah, akan fokus cash flow kita in the middle run, gitu, Pak. Baik, dalam beberapa waktu terakhir, Pak Mulki, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa insentif, terutama yang ada di sektor properti. Jadi, apakah FVMP juga merasakan dampak yang sama, Pak? Di kuartal pertama di 2021, para pelaku properti dalam hal ini, ini juga sudah mulai merilis penjualan rumah di kuartal 1 2021, ini mulai mengalami peningkatan. Apakah kondisi yang sama juga dirasakan oleh FVMP, Pak Mulki? Ya, dengan ada insentif yang seperti tadi yang sempat PPH, pengurangan di jasa konstruksi, dan apalagi sekarang ada insentif dari pemerintah untuk mengeluarkan PPN dari pembelian unit atau rumah, itu positif, Pak. Karena menurut kami akan menambah flavor daripada pembeli, gitu kan, mereka mempunyai extra cash atau extra saving lah, kurang lebih, yang bisa ditransfer untuk kepada, terutama kepada developer, sehingga developer bisa membayar kewajiban-kewajiban kepada kontraktor, Pak. Baik, penghitungannya dari sisi insentif PPN terlebih dahulu, Pak Mulki, seperti apa dampaknya kepada konstruksi yang membangun, kemudian juga kepada FVMP, ataupun juga menarik minat daripada pembeli? Ya, pertama kan kalau yang menerima potongan PPN ini kan khususnya pembeli, Pak. Sehingga buat developer akan menambah sales-nya mereka, Pak. Nah, dari situ kan mereka, dari sisi kontraktornya, berarti kan ada sebuah perjalanan dalam pekerjaannya, sehingga ada kemampuan dari developernya untuk membayar kewajiban-kewajiban kepada kontraktor, gitu, Pak. Dari sisi PPN, Pak? Iya, dari sisi PPN, karena kan dengan adanya hematnya PPN, akan menambah animum masyarakat untuk membeli perumahan, sehingga sales dari developer akan bagus, gitu kan, harapannya akan naik. Dan dengan demikian, dari peningkatan sales itu akan bisa ditransfer untuk melakukan pembayaran-pembayaran, baik itu kepada kontraktor, atau kepada kewajiban yang lain, gitu, Pak. Baik. Sudah ada hitung-hitungan untuk KFVMP, seberapa besar peningkatan dari sisi penjualan mungkin, Pak, ataupun juga mengerakan untuk proyek-proyek baru yang akan dikerjakan selanjutnya? Kita sih prediksi bisa menambah penjualan dari kita, mungkin bisa 20%, 30%, Pak, dengan harapan PPN ini mudah-mudahan diperpanjang, nggak sampai bulan Agustus, karena ada beberapa unit yang, karena kan PPN ini hanya available buat yang ready stock. Tapi ada beberapa opportunity yang kita mau kembangkan, mudah-mudahan diperpanjang sama pemerintah, sehingga menambah nafas daripada kami di usaha konstruksi housing ini, Pak. Baik. Ini diperpanjang, apakah FMP ini masih banyak memiliki stock yang akan dijual, atau minta waktu perpanjang untuk menambah stock dengan posisi saat ini, Pak Mulking? Iya, kita khususnya pengen menambah stock sih, Pak. Jadi, karena memang periodinya sangat 6 bulan kan kalau di sekarang ini, jadinya memang agak short, karena sebelum ini diumumkan, kita kan juga tidak membangun seperti sebelum pandemi gitu, Pak. Kita kan mengatur proyek cash flow dan juga proyek for progress di proyek juga kita atur. Nah, dengan adanya insentif ini kan, mau nggak mau demand itu bertambah, sehingga kita harus menambah kemampuan kita untuk mengejar proyek di lapangan, sehingga ada stock ready yang bisa ditransaksikan mengalir insentif PPN ini, Pak. Baik. Pak, mungkin menarik kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan pemeriksa telah bersama kami, Pak Garifi akan segera kembali sesuatu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.